Menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa, ku masih mencoba menghijaukan dunia tanpa saran. Salam Plenter Indonesia, Assalamualaikum Wr. Wb. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol memberikan penjelasan berkaitan dengan asam humat. Karena banyak sekali masuk ke dalam WA The Brondol ataupun di beberapa chat, baik di Youtube ataupun di Facebook, bicara tentang apa yang dijelaskan tentang asam humat. Karena banyak sekali produk-produk yang sekarang dipasarkan kalau mengandung asam humat. Emangnya asam humat itu beruntungan bagi para petani kelapa sawit atau enggak sih? Kemudian asam humat ini ada yang menggunakan pakai single produk ke asam humat ataupun beberapa bahan yang mengandung asam humat di dalamnya. Nah, asam humat itu apa? Ternyata asam humat itu kalau boleh saya jelaskan adalah merupakan sebuah hasil dari humifikasi dari bahan organik, baik tanaman ataupun hewan. Bapak kan beberapa produk lainnya, salah satu produk yang kemarin dikirimkan kepada The Brondol adalah bahwa salah satu pupuk yang mengandung asam humat adalah pupuk yang berbahagia dasar batubara, tangkapan dari as batubara. Saya tanya berapa kadarnya ternyata hasil analisis dari Sukovindus menghasilkan 23 persen. Saya bilang, wah luar biasa ini kalau bisa digunakan. Nah, mungkin sekedar memahamkan kita, saya dan bapak para petani semuanya, asam humat bagi tanaman kelapa sawit apakah menguntungkan? Jawabannya adalah menguntungkan. Namun sampai dengan hari ini beberapa perusahaan bahkan tidak bisa tidak menggunakan asam humat, tapi masih menggunakan bahan organik sebagai unsur haranya. Nah, asam humat ini biasanya digunakan untuk tanaman-tanaman buah ataupun tanaman-tanaman horticultura, di mana bahwa asam humat ini sangat membantu petani kita. Di mana bahwa asam humat sendiri adalah merupakan jad organik yang dihasilkan dari humifikasi atau dekomposis bahan organik yang memiliki struktur komplek yang dengan barat molekul yang tinggi. Dan ini adalah polimer organik, polimer organik dan memiliki gugus aktif. Sehingga memang ketika ngomongin asam organik, ketika gugusnya aktif, di mana bahwa di sini ada senyawa alifatik dan aromatik dan mengandung karboksil dan quinoid ini, sehingga lain tidak lain penggunaan asam humat ini adalah menambahkan gugus aktif terhadap media pertanaman kita. Gugus aktif buat apa? Kita sebagai contoh ya, kita mupuk ke urea, kemudian ada KCL, atau misalnya ada dolomit, kemudian di sini ada misalnya pospatnya kita pakai, misalnya pakai RP, atau TSP, atau SP36. Ini tetap berada pada sebuah lingkaran mengalami losses, 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 atau kehilangan. Di mana losses ini bisa berarti misalnya urea dari penguapan, ataupun bahkan pencucian dari ion-ion yang diberikan melalui pemupukan. Dengan adanya gugus organik, gugus aktif dari asam humat ini adalah membantu penjerapan, penjerapan dari pupuk-pupuk yang kita berikan. Sekali lagi bahwa asam humat ini tidak mengandung unsur hara yang wow gitu juga bukan. Karena balik lagi, kebutuhan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit kita luar biasa besar. Luar biasa besar. Bahkan penggunaan urea, RP, TSP, TSP36, dolomit, katokisrit, ataupun misalnya kita pakai KCL, jumlahnya cukup besar. Namun, kalau misalnya faktor kehilangannya besar, berarti efisiensi pemupukan kita masih rendah. Dengan adanya penggunaan asam humat ini yang diberikan pada tanaman kita, pasti akan membantunya. Walaupun sekali lagi bahwa sebuah perusahaan masih jarang sekali, perusahaan yang masih menggunakan single product asam humat masih sangat jarang sekali. Mungkin asam humat berada pada produk tambahan yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita. Namun, ketika ada asam humat ini diberikan pada tanaman kelapa sawit adalah memberikan dampak manfaat yang sangat besar bagi tanaman kelapa sawit kita. Nah, asam humat ini fungsinya buat apa sih? Dengan adanya gugus aktif yang akan menjerap. Karena balik lagi ketika kita ngomongin nitrat ya, mengomongin nitrat KCL menjadi K+, Ataupun misalnya dolomit menjadi Mg2+, atau Ca2+, Kerempuan HPO4 atau H2PO4-2-min, Maka yang ceritanya adalah ada kemungkinan bahwa unsur hara ataupun ion-ion dari unsur hara ini akan mengalami loss, akan mengalami penguapan ataupun pencucian. Terutama adalah nitrogen. Ketika menguap, mesti rata-rata kita ngomongin nitrogen dengan menggunakan asam humat, relatif akan diikat, akan dipegang, akan dijerap oleh asam humat sendiri ketika dia berubah menjadi ion yang mungkin lepas menjadi penguapan oleh penguapan. Sehingga dengan penambahan asam humat ini adalah memiliki fungsi yang pertama adalah meningkatkan KTK. KTK, kemarin kita membahas tentang pupuk yang mengkhianati namanya, juga ada zeolit. Zeolit juga meningkatkan KTK, asam humat juga meningkatkan KTK. KTK itu adalah kapasitas tukar kation dari media tanam kita, dari tanah kita. Dengan adanya tanah liat yang memiliki gugus negatif, maka ditambah dengan asam humat lagi yang memiliki gugus aktif juga. Maka dia akan mengalami, memiliki kemampuan untuk menjerak unsur hara. Artinya bahwa pupuk yang diberikan pada media tanam kita adalah tidak semata-mata langsung menguap, hilang itu enggak. Tapi dia dijerak, membantu tanah kita menjerak, menjerak unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita. Sehingga di dalam era hari ini yang relatif besar biaya pemupukan kita, karena harga pupuk yang semakin melambung, asam humat ini akan membantu, akan membantu mengurangi faktor kehilangan dari pemupukan, yang alias akan mengefisiensi pemupukan kita. Karena KTK-nya akan meningkat. Kemudian yang kedua, pemberian asam humat ini akan membantu penyerapan air, karena bahwa asam humat ini mampu menyerap air 80-90 persen, sehingga diberikan pada lahan-lahan yang cukup ekstrim, misalnya pasiran. Namun sekali lagi bahwa penggunaan asam humat ini, walaupun dia kena penyerapan air, tapi kelapa sawit butuh kelapa sawit yang banyak. Kalau kita head to head, papa ini pemberian asam humat single product, misalnya cuma dicairkan saja, atau ditambah dengan janjangan kosong, sekian kilogram, tetapi akan beli janjangan kosong. Karena bahwa apalagi dia adalah daerah-daerah yang memiliki kemampuan menyerap air dalam jumlah yang kecil, misalnya tanah pasiran. Kalau tanah pasiran, kalau dibikirkan daripada asam humat, ya lebih bagus kita menggunakan kotoran ayam, atau kambing, atau sapi, ataupun yang lainnya. Atau bahkan kalau ada limbah pabrik, ya lebih bagus. Karena bahwa penyerapan air ini mungkin dalam faktor yang sedikit saja, ya. Dibandingkan kebutuhan air bagi tanaman kelapa sawit yang relatif lebih banyak. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah mengurangi faktor keracunan logam berat. Khususnya memang pada daerah-daerah tertentu yang memiliki kadar logam berat, misalnya daerah-daerah bekas tambang. Ini penggunaan asam humat ini sangat bagus sekali. Karena bahwa memiliki gugus aktif, sehingga dengan adanya logam berat yang ada pada lahan kita, akan segera diminimalisir. Baik, baik besi maupun aluminium yang ada, ataupun timbal, itu bisa dicerap, dikelat, dipegang erat, sehingga dia tidak meracuni tanaman kita. Ini yang paling penting kita harus berbawahi. Misalnya di daerah Bangka, Belitung, yang banyak bekas tambang atau banyak logam yang ada, ini bisa dicerap dan tidak meracuni tanaman kita dengan pemberian asam humat ini. Kemudian yang kedua, yang keempat adalah akan meningkatkan serapan nutrisi atau serapan hara. Karena bahwa ketika ngomong gugus aktif, maka yang dijerap itu adalah ion-ion ini. Ion-ion ini. Sehingga dengan KTK ini, begitu akar kelapa sawit butuh, kemudian di sini ada komplek jerapan, maka dia akan diberikan ke akar-akar kita ini. Sehingga pemberian ini, kalau misalnya di kelapa sawit diberikan asam humat di Bimbiton, wow banget, saya yakin akan berpengaruh sangat-sangat signifikan ini. Nam, PENI tidak bisa memberikan sebuah data, karena memang untuk di pemberian tempat saya kerja, itu tidak ada pemberian asam humat. Dan mungkin ini menjadi PR PENI sendiri untuk mencoba asam humat single product yang nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Kemudian, efisiensi pemupukan yang tadi saya jelaskan. Karena bahwa faktor kehilangan dari pemupukan kita di kelapa sawit dengan penggunaan pupuk yang relatif besar, dengan adanya pemberian asam humat ini adalah pasti akan banyak mengurangi faktor kehilangan. Sehingga akan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk kita. Dan yang paling penting adalah bahwa ini akan meningkatkan pertumbuhan akar, karena memang penambahan dari dekomposisi bahan organik pasti akan membantu struktur tanahnya juga. Dengan perbaikan struktur tanahnya juga dan akan meningkatkan semakin struktur tanahnya semakin bagus, adanya penyerapan air yang bagus. Dan ini yang paling penting adalah meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme tanah. Yang mana bahwa ini sangat menarik sekali untuk bisa ditambahkan pada lahan kita. Namun, sekali lagi, kalau tanggapan di Brunel untuk memberian asam humat pada tanaman kelapa sawit seperti apa? Selama kita memberikan asam humat yang cukup, maka KTK-nya juga akan meningkat cukup. Sehingga memang jumlahnya juga harus banyak gitu. Sehingga kalau asam humat ini saya rekomendasikan bisa digunakan untuk dipebibitan, saya rasa akan sangat bagus sekali. Sehingga memang terjadi peningkatan penyerapan unsur haram, meningkatkan penyerapan air, dan bahwa efisiensi pemberian pupuk yang misalnya kita pakai NPK granuler 12-12-17-2, ataupun yang pada awal periodo kita menggunakan 15-15-64, akan sangat bagus sekali. Namun, bahwa kalau itu tanaman yang sudah menghasilkan, sekali lagi, di dalam bisnis kelapa sawit, kita juga harus menghitung biaya. Kalau misalnya Pak Meni, kalau misalnya saya mengeluarkan dana 1 juta rupiah, namun jumlahnya cuma sedikit. Sebagai contoh ini, ada sebuah produk yang kemasannya dikit saja, sepotol segini, kemudian asam morgama misalnya akan mengandung asam humat yang tinggi, sekalipun, sekali lagi, banyak sekali pun, tapi cuma segini. Mau bilang apa? Sekali lagi bahwa asam humat tidak mengandung jumlah nutrisi yang besar, bukan. Tapi dia semata-mata adalah bagaimana meningkatkan kapasitas tanah kita untuk menjerap unsur harga yang diberikan melalui pemumpukan yang ada. Sehingga asam humat yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita, yang pada hari ini, penggunaan pupuknya cukup besar, maka, mau nggak saja kalau mau dicoba. Tapi, sekali lagi, penggunaan asam humat tanpa menggunakan pupuk organ, awal pupuk anorganik, juga akan omong kosong saja. Sekali lagi itu. Jadi, misalnya kita menggunakan asam, ada sebuah produk, misalnya multi-level marketing dengan harga yang segila-gilanya, yang misalnya segini saja, kecil, harganya mahal banget. Saya kira tidak, apa namanya, tidak signifikan. Tanpa penggunaan wapuk organik. Jadi, apakah peningkatan biaya ini seimbang dengan peningkatan produksi tanaman kelapa sawit kita? Ini yang harus kita ukur. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, bicara tentang asam humat ini. Intinya, Papa Hendi bagus nggak? Penggunaan asam humat adalah sangat bagus, dengan memiliki fungsi yang sebanyak ini. KTK, efisiensi, penyerapan unsur hara, dan sebagainya untuk tanaman kelapa sawit ini, sangat bagus sekali. Namun, harus dibandingkan sekali lagi dengan biaya yang kita perlukan. Apakah sesignifikan dengan ini? Sekali lagi, bahwa penggunaan pupuk kita itu banyak sekali. Bahkan sampai 7-8 kg per pokok per tahunnya. Dengan penggunaan asam humat ini, imbang nggak? Asam humat misalnya kita beli single product yang harganya cukup mahal. Dengan pemupukan organik yang kita berikan, masuk akal nggak? Ya, kalau misalnya untuk tanaman-tanaman horticultura, dengan penggunaan pupuk yang relatif sedikit, mungkin masih masuk akal. Tapi kalau kita menggunakan pupuk kimia yang segitu besarnya, atau penggunaan asam humat ini, ini yang perlu dipertimbangkan. Kecuali, ada sebuah produk, misalnya ada produk A, ini mengandung asam humat tinggi. Namun, harganya murah. Wah, ini bisa kita coba dengan sangat baik ini. Misalnya pada produk A, mengandung asam humat yang cukup tinggi. Kemudian, ketika ditambahkan ke lapangan, bisa sampai 2 kg tanpa harus ngerokok gocek yang besar. Kita tambahkan ke lapangan. Ternyata mengefisiensi pemupukan kita, ya bisa kita pakai. Namun, kalau cuma di segi kecil-kecil saja, menurut saya jauh tidak efektif dan efisien. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Intinya, kita menjadi petani atau planter itu yang realistis saja. Ketika kita menggunakan asam humat dengan segala kelebihannya ini, kita kembali lagi, diperbandingkan dengan biaya yang ada, apakah akan menaikkan produksi kita yang cukup signifikan. Mungkin aja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan melapangkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.